Masing-masing orang udah pasti punya bayangan komputer atau laptop yang ideal sebagai daily driver untuk menemani hidup sehari-hari. Namun, tahun ini, ASUS ROG dan acronym bersatu dalam membuat dalam tanda kutip sebuah alternatif daily driver yang sangat akonvensional. Masing-masing orang udah pasti, ROG Flow Z13 Special Edition yang satu ini tidak hanya dibuat sebagai komputer, laptop, ataupun tablet. Selainnya, ROG Flow Z13 yang standar yang udah kami review tahun lalu. ROG Flow Z13 acronym juga sebuah karya seni. Bagi yang belum tahu, acronym adalah sebuah brand techwear dari Jerman yang fokusnya membuat fashion yang fungsional namun keren. Dan ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama dengan ASUS ROG. Sebelumnya pernah juga bikin Zephyrus G14 acronym yang tetapi lebih normal dan tidak senyentrik Flow Z13 ini. So, menurut kami, secara penampilan produk ini memang terlihat hype dan keren. Tetapi apakah actually fungsional dan praktis? Kita mulai aja dari penampilan yang sangat mengingatkan kita pada sebuah tablet rugged yang umum dipakai militer buat ngarahin koordinat serangan artillery dan ngarahin drone pengintai. Yap, seluruh case belakang terbuat dari CNC machine aluminium 6000 series yang cukup tebal dengan motif polis unik. Lalu di keempat sisi ada tambahan attachment point untuk tali selempang adjustable ditambah ujung karet yang membuatnya terlihat ekstra tahan banting. Agak sulit untuk mendeskripsikannya, overall hal tersebut membuat produk ini terlihat antara sangat Space Age ala Starfield dan juga Cyberpunk abyss. Cocok banget buat ditenteng keliling kota semacam Tokyo. Selama nenteng ini rasanya nyaman-nyaman aja karena sebagai laptop gaming ini sama sekali gak berat. Percolokan actually tidak beda dari Flow Z13 2023 standar, yaitu ada combo audio jack dan satu USB A3.2 Gen2 bareng tombol volume dan power di sisi kanan. Lalu di kiri masih ada dua USB C, satunya Thunderbolt 4, dan satunya lagi USB C3.2 Gen2 yang menyatu sama interface ROG XG Mobile untuk GPU external proprietary ROG. Semuanya support DisplayPort dan charging tentunya. Adapter yang dibundle punya daya 130W, jadi adapter 100W sudah tidak bisa menuhi kebutuhan full performance ROG Flow. Tapi, instead of ngarahin artillery dan drone, bagi gue pribadi pastinya akan lebih kepake buat ngedit foto dan video, nonton YouTube, dan ngerjain tugas sehari-hari, termasuk bikin video ini. So, kelebihan obvious pertama dibandingin 2-in-1 flip, macam Flow X13 adalah keyboard cover bisa dicabut pasang, bisa jadi laptop atau jadi tablet meski tidak bisa benar-benar sempurna dalam menjadi keduanya. Pertama, ya ini sedikit lebih berat dan lebih tebal dibanding Flow X13 standar, ketebalan up to 2 cm, dan beratnya sekitar 1,7 kg bareng keyboard cover, belum termasuk strap. Juga, belum termasuk stylus aktif edisi khusus ini. Stylusnya rechargeable, ada custom button, feels-nya standar Asus Pen, bukan orang yang pake buat gambar, jadi ya ini sebagai pelengkap aja, dan gak gue pake tiap hari. Masalahnya juga tidak ada tempat buat nempelin stylus ini di tablet, mentok-mentok masukin tas sekunder yang bisa dipake buat bawa charger. Ada sesuatu ya yang membuat built-in strap semacam ini terasa sangat spesial. Pertama, tentu dengan bangga kita bisa show off produk ROG keren ini, apalagi di koteh relatif aman dari copet, jambret, dan rampok. Dan kedua, kita jadi gak perlu keluar masukin tablet ini dari dalam tas atau sleeve ketika mau digunakan. Kapan saja ini siap tempur, tinggal dibuka login biometric face ID, langsung siap tempur. Dengan cover keyboard dan bodi metal tebel, non-solid, gue cenderung lebih khawatir ujung-ujung bersudutnya bisa ngelukain orang atau ngerusak barang ketimbang laptopnya yang baret ketika gak sengaja bersinggungan di jalan. Jadi memang banyak sekali cara untuk menggunakan benda ini di luar mode tablet atau laptop biasa. Jangan lupa, kickstand-nya memungkinkan pula berdiri orientasi portrait, not to mention dengan melempas kancing, secara instan kita bisa dapet director mode dimana tablet menggantung di sekitar pinggang, seperti orang dagang minuman sambil berdiri. Though, gue pribadi kurang suka menggunakan mode ini untuk lebih dari 1 hingga 2 menit karena menyebabkan sakit leher jika digunakan lebih lama. Idealnya, strap ini memang lebih untuk memudahkan menyelempang dan menghindari tablet terjatuh ketika digunakan di jalan, sambil duduk maupun sambil berdiri. Layarnya tentu gak tanggung-tanggung, ini adalah ROG Nable Display QHD 16 x 10 165Hz yang sangat oke untuk ukuran 13 inch. Touchscreen enak untuk keperluan profesional, kreatif, dan entertainment. Selain desain dan branding yang hype, nilai jual utama Flow Z13 series yang tidak dimiliki tablet-tablet detachable Windows lain adalah performa hardware yang amat tinggi untuk sebuah tablet. Bayangin aja, mana ada solusi tablet 13 inch lain yang menyempatkan Core i9 generasi 13 seri H ditambah RTX 4070 50W, RAM onboard 32GB, serta SSD NVMe 1TB M.2 2230 yang nantinya bisa di-upgrade berkat backdoor di bawah kickstand apabila sudah tersedia kapasitas yang lebih besar atau kecepatan lebih tinggi. Jika sekedar mau nambah storage, ada pula slot microSD di sini. Soal performa sebenarnya mau bahas singkat aja, kita lihat Core i9-13900H ini mampu ngeluarin power up to 95W yang impressive untuk perangkat 13 inch. Memang sekilas nggak lebih kenceng di Cinebench R15 dibanding Flow Z13 tahun lalu, namun di Cinebench R23 ini bedanya lumayan jauh dan juga lebih konsisten performanya. Seturun-turunnya masih di 2400an, nggak sampai 2100an di R15 seperti generasi sebelumnya. Tanpa nyalain RTX-nya pun, menurut gue ini masih enak banget dipakai sebagai ultrabook yang super powerful buat edit-edit foto dan video di jalan. Nah, belum lagi kalau kita explore kemampuan dari RTX 4070 50W, Dynamic Boost up to 65W, plus ada Max Switch. Tanpa dicolok pun, GPU ini mampu mengalahkan performa grafis RTX 3050 Ti dicolok daripada laptop gaming full power tahun lalu. Ketika dicolok, ya dengan mudah ini bisa on par sama RTX 3070 115W. Again, efisiensi RTX 40 series baru kelihatan berjaya saat berada dalam komputer form factor kecil. Saat ada di atas meja dan dicolok, tanpa GPU eksternal pun, kalian bisa anggap tablet ini secara instan berubah jadi PC gaming super tipis. Cooling sih sama, ada dua kipas di atas yang melayani heatsink dengan kontak liquid metal pada CPU dan GPU. Rasanya juga disipasi panas sangat terbantu casing metal yang tebal dan menutupi seluruh punggung dan frame. Suhu di atas 40Hz saat full load hanya bisa kalian temukan di tengah layar bagian atas. Overall, sebagai desktop ini lumayan bisa diandalkan. Perihal keyboard cover, selain desain tombol-tombolnya yang beda, dimana bahkan ada alfabet ciptaan acronym di samping alfabet romawi, ini secara feel dan penggunaan masih sama aja rasanya kayak flowzy seperti yang biasa. Dia punya backlit putih, naikin dan nurun intensitas pakai Fn tombol panah, lalu touchpad agak sempit juga. Tidak akan seenak laptop untuk ngetik di pangku, namun bagi yang membutuhkan fleksibilitas keyboard copot pasang, nggak ada sih alternatif laptop gaming serupa. Yang kalian harus tahu adalah baterai akan sangat cepat habis apabila GPU nyala dalam mode standard dan ultimate. Asli, kalau RTX-nya nyala, baterainya bisa habis dalam 2 jam aja buat edit-edit. Nah, tapi kalau kita set mode eco di mana GPU mati, dengan mudah dia bisa bertahan up to 6 jam usage normal. Still boros untuk sebuah tablet, nggak heran namanya juga pakai Core i9 seri H. Ditanya kualitas speaker, sebagai sistem dual stereo speaker, ini kualitasnya oke lah. Tetapi alangkah baiknya, jika di harga segini bisa sekalian kasih quad speaker. Oh, jangan lupa bahwa laptop ini memiliki 2 kamera, satu depan, satu belakang. Kamera depannya 5MP, bisa ngerekam up to full HD 30fps, dan juga support Face ID Windows Hello. Namun entah kenapa, ini bunyi suaranya agak, ada suara kipas kayaknya ya, entah ini bug atau gimana, tapi agak cukup menanggu, kalau kalian nggak punya mikrofon eksternal seperti ini. Tapi hebatnya di belakang, ada kamera 13MP dengan autofocus, yang bisa nyamain performa kamera HP low end zaman sekarang. Lebih dari cukup untuk motret dokumen, papan tulis, bahkan dalam kasus gue ini, bisa ajak foto-foto di luar negeri, sambil dilihatin orang banyak. Semuanya be like, ini ada gaijin, ngapain moto-moto pakai tablet gede banget. Hahaha. All in all, RG Flow Z13, apalagi edisi acronym ini, nggak punya rival yang komparasinya fair. Banyak sekali laptop gaming papan atas, yang bisa kalian beli di 40 jutaan, apalagi kalau dimendang-mendingin sama rakit PC. Namun, apakah ada mesin core NNRTX 4070 lain, yang bisa dislempangin dengan penuh gaya tanpa tas, punya keyboard yang bisa dicapot pasang, dipakai sebagai tablet, apalagi punya casing sangat raget, bisa diswing buat mukul kepala jampret sampai pingsan? Silahkan berusaha keras untuk penjawabnya. Sekian dulu dari gue, Mike. And as always, stay safe, stay healthy. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.